Selamat datang kembali di channel saya, Olive Electro-Technik. Pada video kali ini, saya akan melakukan pengetesan daripada relay ini, pengaplikasiannya kepada sebuah bola lampu. Sebagaimana di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan pengenalan tentang time delay relay ini, serta cara kerjanya ya. Sekarang kita akan aplikasikan pada sebuah bola lampu. Bagaimana cara kerjanya? Bisa disimak ya. Disimak pada video berikut ini. Oke, kita lanjut. Cara penyambungan kabelnya. Sebentar saya akan tunjukkan ya. Saya buka dulu untuk relay ini. Oke, bisa diperhatikan. Di bagian dari soket relay ini ya. Bisa diperhatikan. Di sini adalah pin 7 ya. Pin 7. Dan ini adalah pin 2 sebagai sumber daripada untuk time delay relaynya ya. Pin 7 dan pin 2. Sementara untuk pin 1 ini adalah normally open terhadap pin 3. Sementara pin 8 ini normally open terhadap pin 6. Jadi kita jumper pin 7 ke pin 8 dan pin 2 ke pin 1 ya. Agar fasa sama netral ini bisa masuk menuju ke bola lampu ini ya. Jadi outputnya, keluarannya diambil dari pin 3 dan pin 6. Oke, bisa dipahami ya. Sebab antara pin 8 ke pin 6 ini adalah kontak yang normally open ya. Dan pin 1 ke pin 3 ini juga adalah kontak yang normally open. Jadi ketika TDR ini menyala, maka kontak ini yang 8 akan terhubung ke 6. Sementara yang 1 akan terhubung ke 3. Oke, paham ya. Kita akan coba saja. Ini saya pasang kembali TDRnya. Oke. Kita akan coba nyalakan ya. Oke, sambil diperhatikan ya. Kita akan coba nyalakan timernya dengan cara menghidupkan MCB ini ya. Atau mengonkan MCB ini ya. Oke, diperhatikan. Di sini untuk waktunya kita berikan. Di sini tertera 2 detik ya. 2 detik. Untuk settingannya 2 detik. Sambil diperhatikan, saya on-kan. Oke, timer sudah bekerja. Dan bisa diperhatikan. Bola lampu ini menyala ya. Dalam hitungan 2 detik, bola lampu ini menyala. Kita coba padamkan lagi. Kita coba lagi. Perhatikan timernya bekerja. Dia meng-counter. Artinya, time delay on ya. Dia di-delay hingga waktu 2 detik. Baru lampu ini menyala. Oke, bisa dipahami ya. Caranya. Coba kita setting untuk waktu. Di sini kita buat untuk 5 detik ya. Ini 5 detik. Paling ujung ya. Jarum yang di paling ujung ini. Perhatikan. Di sini settingnya 5 detik. Kita akan coba menyalakan. Dia akan menghitung selama 5 detik. Baru lampu ini menyala. Oke, jadi perhatikan ya. Lampu ini sudah menyala. Jadi, demikianlah cara pengaplikasian timer ini. Timer Omron H3WA. Pada sebuah bola lampu ya. Di video selanjutnya. Kita akan aplikasikan. Pada relay ya. Dan pada kontaktor. Oke, demikian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya.